Intro Wali Kota Medan Zulmi Eldin bersama masyarakat dan TNI Polri membersihkan kawasan Danau Siombak yang terletak di Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan, Marelan, Sumatera Utara. Aksi bersih-bersih ini digelar pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertanaman dalam rangka memperingati World Clean Up Day yang jatuh tepat pada tanggal 21 September 2019. Dalam arahannya, Wali Kota Medan mengatakan kegiatan ini merupakan bukti nyata kepedulian warga Belawan dalam menjaga kebersihan. Selanjutnya, Wali Kota Medan bersama dengan Dandim dan Kapol Res Pelabuhan Belawan menaiki kapal Sea Rider dan menyusuri Danau Siombak. Guna mendukung acara, pemerintah Kota Medan menurunkan alat berat untuk membersihkan Danau Siombak dari kumpulan sampah serta menabur benih ikan di danau tersebut. Turut hadir Dandim 0201 berdiri sendiri Kolonel Infantri Roy Hansen J. Sinaga, Kapol Res Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis, Mewakili Danion Marinir 1 Belawan Kapten Marinir Yuda Bakti, serta para anggota DPRD Medan. Ada para TNI dan Polri yang sejumlah mahu bekerja sama-sama kita, saya stakeholder juga. Ini peran serta dan dukungan TNI Polri ini sangat besar sekali untuk menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan lingkungan kita, dan tentunya saling mengingatkan antara kita untuk menjaga kebersihan itu. Hari bersih-bersih sebenarnya yang kita harapkan untuk kita canangkan hari ini, usis di Kota Medan untuk hidup satu kejamatan, dan terus kita berharap ini sebagai gerakan motivasi kepada masyarakat Kota Medan untuk bisa bersama-sama kita, menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan lingkungan kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, dan tentunya selalu merawat tanaman, tumbuhan yang ada, yang untuk kita jadikan paru-paru kota kita. Yang nantinya kita berharap gerakan ini akan berlanjut terus untuk bisa masyarakat melasa harus bertanggung jawab dengan kebersihan lingkungannya. Jadi yang kita datangkan untuk bagi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.